Intro Baginda Raja duduk termadu Merindu rupa putri jelita Rajin bekerja, sudahlah tentu Jangan lupa untuk wisata Guys, bila berkunjung ke Batam, ke Pulauan Riau Mau wisata kemana? Banyak, diantaranya ke Barelang Tiga pulau utama yaitu Batam Rempang Galang yang lazim disebut Barelang Dihubungkan enam buah jembatan Jembatan yang terkenal adalah jembatan satu Yang lazim disebut Jembatan Barelang Dan menjadi Landmark Kota Batam Jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Tonton ini Jembatan ini merupakan jembatan pertama di Indonesia yang dibangun menggunakan tipe Kabel Stainet Jembatan karya putra terbaik bangsa yang dikomandani Bapak DJ Habibi ini Memiliki panjang 642 meter, lebar 21,5 meter dan bentangan 350 meter Serta ketinggian dari permukaan laut atau luang bebas vertikal 38 meter Tahu gak guys, bagian utama yang menonjol dari jembatan yang lazim juga disebut Jembatan Habibi ini Adalah struktur pylon dengan ketinggian 119,77 meter dan lebar maksimum pada bagian dasar 34,3 meter Sementara itu guys, bagian lantai untuk ditempuh penderaan Jembatan ini merupakan konstruksi beton prategang yang ditopang 56 pasang atau 112 buah kabel Yang diangker pada bagian atas pylon dan balok tepi Luar biasa dan keren Ya kan guys? Jika anda ke Batam Harus ke Jembatan Barela Dan Jembatan yang pertama adalah Jembatan Raja Haji Fisabilillah Siapakah Raja Haji Fisabilillah? Begini Bisa Jadi guys Jembatan satu yang lazim disebut Jembatan Barela ini namanya adalah Jembatan Raja Haji Fisabilillah Siapakah tokoh Raja Haji Fisabilillah? Beliau adalah yang dipertuan muda dalam kemaharajaan Melayu yang meliputi Riau, Johor, Lingga dan Pahang Dialah pemimpin perang melawan Belanda yang meletus seputar tahun 1782 sampai 1784 Setelah mengalami kemenangan gemilang melawan Belanda di Kepulauan Riau Raja Haji pun menyerang Belanda ke Melaka yang pada saat itu menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda Dalam sebuah pertempuran sengit Raja Haji akhirnya tertembak peluru Belanda Beliau sahit dengan gelar kemangkatan Raja Haji Fisabilillah Orang yang berjuang di jalan Allah Sepuluh laksa tentera bangkit bersama matahari Mereka alung air sedang pinggang Bukir batu di pasir panjang Lalu kabar di kawat Juga lewat jendam Kalau roboh Kota Melaka Papan di Jawa Kami tegakkan Selat alus geras berkuah darah Api perlawanan marah Menghanguskan hutan bakau di pantai Dan riba sialang Di hulu-hulu sumai Mahmud Kehilangan taktanya di Melaka Tapi Tak terputus Daulat Setelah menang dalam pertempuran laut di Tanjung Pinang Dengan beratus bidar Lancang dan penjala Mereka serbu Belanda ke Melaka Mereka rebut Tanjung Palas Berbangkota sudah di depan mata Tapi Dituluk ketapang pemimpin Piawai itu dewas dilanggar peluru Dan sahitlah Raja Haji Bisabilillah Begitulah Sebagai penghargaan tertinggi Pada tahun 1997 Pemerintah Republik Indonesia Menganugerahkan gelar pahlawan esona Kepada Raja Haji Bisabilillah Guys Bila sudah sampai di tempatan Raja Haji Bisabilillah Kita boleh berwisata Di kawasan ini Ada taman rekreasi Pusat jajan untuk menjamu selera Dan pelataran tempat bermain Dijamin deh Asti asik Setiap Sabtu dan Minggu Kawasan ini selalu ramai wisatawan Lokal Nasional Dan mancanegara Juga tersedia spot Untuk berfoto Dengan latar belakang Jembatan Raja Haji Bisabilinda Jadi Bila ingin mendapatkan foto Yang instagramable Gak perlu Dari atas jembatan Ada Tempat khusus Para fotografer profesional pun Juga menyediakan jasa disini Foto bisa langsung dicetak Naik sampan mencari ketam Dapat pula bermacam kerang Bila Tuan dan Puan berkunjung ke Batam Jangan lupa Singgah Ke Barela Terima kasih Subscriber dan Pemirsa Jumpa lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih